Terima kasih masih bersama seputar Anyus Pagi. Dua pekerja rekanan PLN tersetrum saat hendak memperbaiki jaringan listrik di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Akibat kejadian ini, kedua korban mengalami luka bakar yang cukup serius dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Beginilah video amatir yang merekam saat dua pekerja mitra PLN tersetrum. Saat hendak memperbaiki jaringan listrik di Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Lubuk Linggau, Utara, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Proses evakuasi kedua korban dari atas tiang listrik cukup dramatis, sehingga menjadi tontonan warga. Kapolsek Lubuk Linggau, Utara, Hajun Komisaris Polisi Baruanto mengatakan, dua korban hendak melakukan perbaikan pemeliharaan pengencangan kabel tegangan menengah. Awalnya, keduanya melakukan persiapan. Saat melakukan penarikan kabel jaringan tegangan menengah, korban hamam dan pompi tersetrum listrik. Saat berada di atas tangga, namun beruntung keduanya mengenakan sabuk pengaman hingga tidak terjatuh dari ketinggian. Pak, sampai manjat ke ini, Pak, yang listrik ini. Menurut pengamatan saya mungkin ada kabel yang kendor, mungkin dalam perawatan jaringan mungkin. Oh, perawatan jaringan. Jadi mereka itu pegawai dari subkon PLN? Dari apa, orang ketiga dari penyakit? Oh, orang ketiga. Kedua korban, Hamam Nasirudi, warga kota Lubuk Linggau, dan pompi, warga keupatan Musirawas, saat ini dirawat di rumah sakit, Arbunda, Lubuk Linggau, karena menderita buka bakar cukup serius. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Amri Widaya, Ainews melaporkan.